Terima kasih Anda masih menyaksikan kompas yang saudara calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan memanfaatkan hari ke-8 masa kampanye dengan menghadiri diskusi dengan sejumlah mahasiswa di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Sejumlah mahasiswa dan kelompok pemuda Kalimantan berkumpul untuk menghadiri diskusi bertajuk desak Anies yang menghadirkan Anies Resid Baswedan di Wetland Square. Dalam diskusi ini membahas berbagai hal, mulai dari isu politik hingga isu sosial terkini yang menjadi pembahasan di tanah air. Selain itu, para mahasiswa juga mendengarkan penyampaian sikap, visi misi serta terobosan dari Anies Baswedan jika terpilih menjadi presiden. Dalam diskusi, Anies mengungkapkan soal pembangunan hijau yang mengedepankan kelestarian lingkungan. Tersebutkan adalah kerusakan ekologis. Jadi menurut saya itu harus menjadi prioritas utama di dalam mengembalikan pembangunan. Reforestrasi, kemudian kita ingin agar ekonomi hijau itu menjadi prioritas di sini. Lalu yang tidak kalah penting adalah pelibatan masyarakat dalam pembangunan. Karena kalau kita bicara pembangunan, jangan sampai pembangunannya dikerjakan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin, tapi yang bekerja dari luar Banjarmasin dan dari luar Kalimantan Selatan. Justru harus sebaliknya. Terima kasih. Terima kasih.